ada truk mogok ternyata ya ada truk mogok disini guys ada truk mogok guys pas dalam tanjahan lagi wow ngeri terus berhati-hati ya bis bagong lagi ketemu dengan bis bagong guys di tengah hutan oke melewati gunung pegat guys inilah perjalanan di gunung pegat ya perjalanan di gunung pegat guys kayak tebing ya modenya pebatuan tapi dibelah dari dua guys lagi nih keren melewati gunung pegat wuhh serem sekarang guys di room assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seperti biasa ketemu lagi di channel produk kawawendur mungkin kalian tau ya gimana ini buat kalian yang mengikuti vlog saya sebelum-sebelumnya pasti sudah tau karena saya berapa kali ya dua kali bikin vlog menjara sini sekarang saya berjalan di jembatan pelosong jumbang guys kalau belok ngiri ke arah nganjuk ya kalau belok kanan ke arah musuk kerto ngedek nanti di depan sana ada pertigaan yang ke arah babat lamungan ya saya akan mencoba lewat sana lewat lamungan kayaknya ini tempatnya sempit tapi kendaraan sangat rame oke alhamdulillah gak terlalu macet belok kanan ya ke arah musuk kerto oke guys di depan sini ada pertigaan yang lurus ke arah babat lamungan yang belok kanan ke arah musuk kerto ya dan saya sudah sering buat vlog di yang ke arah mana babat eh ke arah babat ke arah musuk kerto dua kali ya disana eh berapa kali ya lupa saya sekali mungkin iya sekali guys waktu malam hari dan sekarang saya yang lurus ke arah lamungan guys ya soalnya pernah saya lewat sini nanti ngelewati apa lagi karena ini gunung pegat ya saya penasaran seperti batu ya yang dibelah dijadikan jalan batu besar gitu dan udangnya roto guys baru turun hujan ini aspalnya banyak kenangan air juga pasti licin harus hati-hati buat kalian ya yang berkendara saat hujan dan lumayan rame juga sih kendaraannya disini sih masih biasa ya nanti di tanah ada kayak tempatnya asyik buat kalian yang suka corneringan pasti mantep kalau lewat sini guys oke oke gue oh iya memorinya nutet kak ya gak tau berapa jam ya saya belum ambil map juga oh iya kalau sudah sampai bingung soalnya kemarin gaping-gaping enggak sih perasaan lurus terus ya tapi gak tau juga sih tapi lumayan lama sampai lambungan dan sekarang mumpung mudik saya lewat sini pengen mengabedikan momen jalan-jalan di sini guys oke ikuti terus perjalanan saya guys gak tau nanti berapa durasinya mungkin sampai di sini dulu nanti dilanjut lagi soalnya masih lama ya untuk di alas-alasnya ini masih di bong biasa ya tapi gak apa-apa sih jalan-jalan di vlog 3 pulai nanti dibuat 4-2 saja kalau waktunya gak cukup sambil ngisi bengsin istirahat dulu dibikin 2 sesi ceritanya seperti itu mudah-mudahan saja memorinya muat tapi perasaan sih muat ya soalnya 64GB memorinya dan kemarin masih sisa banyak ini masih grimis masih rintik-rintik semua saya tidak hujan sampai hujan sampai hujan yuk soro nanti gak bisa bikin vlog saya soalnya kalau saya taruh di waterproof saya gak bisa ngomong suaranya jelek kemelotak hasil gambarnya juga jelek karena waterproofnya rodo error soalnya banyak warung makan juga kok udah nyantai ya wah hujan guys hujan geng lor hujan ya tari tempat berteduh dulu geng lor kayaknya hujan gila biup-biupan sih hujan turun lagi oh di depan sini aja berteduh di sini aja dulu oke guys tadi sempat kehujanan ya di daerah kapu kapu jumbang ya sekarang saya melakukan perjalanan lagi mulai memasuki area alas-alas guys kita memasuki area tan ya menuju ke babat ini lambungan jalanan lumayan ekstrim dan licin juga ya habis hujan harus hati-hati buat kalian kalau lewat sini dan banyak kendaraan besar ya harus berhati-hati guys nah itu dia oh TNI Angkatan Udara guys bilok ngiri ke arah tuban babat oh tempatnya TNI Angkatan Udara di situ oke mulai petualahan baru guys waktunya dimulai jalanan seperti ini ya berkelok-kelok cukup lebar juga jalannya enak tapi biasanya generan gede-gede tok ini guys alas-alas sih kalau malam ya harus berhati-hati ya sepi soalnya alas tok kalau reading malam saya sarankan untuk tidak sendirian ya soalnya jaga-jaga kalau ada trouble di jalan soalnya ya alas gak enak apa gembas-gembas apa botar apa biar gak ada teman kan enak lagi gak enak konconnya sore guys seperti itu soalnya di hutan jalannya 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 lumayan ekstrim terima kasih terima kasih harus berhati-hati oh ada trek muat pasir makanya pelan-pelan yang di depan sendiri trek muat pasir oke jalannya sangat ekstrim ya guys kayak kendaraan sih ngeblong-ngeblong juga disini gak tau harus ngomong apa ya soalnya masih kedinginan ya habis kehujanan guys kita ikuti aja alurnya ya ceritanya seperti ini wow kalau lu lihat sini harus berjabar soalnya banyak kendaraan besar juga uh bodoh bantar-bantar ini agak pedih ya sangat takut saya sukodati loh kok ada juga ya sukodati disini ya ternyata disini ada sukodati juga guys saya tahunya di lamungan ternyata di jombang juga ada sukodati ya sukodati kabuh oh dusen berarti edesa ya berarti kalau di lamungan kan kenyamatan juga tadi oke oh serem serem banyak kendaraan gede-gede juga oh serem oh serem saya sakung lari kayak gini ya kayak gede-gede juga wani soalnya soalnya jalannya menikung ini ya kayangin lagi arepnya lebih ya wah nah iwis nemburinnya ini rato susah jalannya menik mingga minggu berkelok-kelok setiok terus bersabar berkelok-kelok jalannya asik juga ya ternyata tapi yang kayak gini mingga mingga guys keadaan di ini jalur nanti ya poso ke arah lambungan ke arah babat wah kapan ya gak berannya artinya lebih betul ya pakai triple tuk terus gaya fun build gak bisa tukis tank udah gak bisa tukis tank udah ini perbatasan guys mungkin soalnya ada tuku besar disini kabupaten lambungan oh ini guys sudah sampai lambungan ternyata batasnya begini guys terbatasan lambungan dengan jumbang oke sampai lambungan ternyata guys dan jalannya keren keren yang tergalak modelnya lagi licin juga jadi arah nyalip 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 soalnya jalan yang mingga mingga lagi akhirnya bisa nyalip juga guys tapi stream banyak alas jati juga banyak tanaman jati disini nyala tegak oh nyala saya takutnya tidak nyala makanya tak cek karena saya sangat menyukai diberi sini mungkin nanti akan saya sak kene durasinya mungkin tidak panjang soalnya temannya asik soalnya buat momen kenangan juga lewat sini harus berhati hati kalau lewat ini jalannya seperti ini seperti di pegunungan itu mungkin darah pebukitan ini keren terima 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 Kemalang bis bakong ternyata disini juga ada bis bakong juga Terus satu pen ternyata guys wow dan jalurnya seperti ini guys ya Sampai perkampungan lagi kita di hutan-hutan ya area yang berkampungan lagi ya guys Ada pelakat saya tidak menggunakan map ya nih soalnya dulu pernah kesini tapi manet pelakat Terus-terus ke arah babet weh ke arah babet ngintinnya guys Oke jangan menggak menggok hehehe jangan menggak menggok Asik tempatnya disini dingin sahabatnya apalagi kalau habis hujan Perhutani banyak kayu jati juga di sebelah kiri saya Oke 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 ada kendaraan ngeblong ngeblong juga ya Banyak kendaraan yang ngeblong ngeblong guys Mana tadi Tidak begitu terlihat jelas soalnya Merewati area persamaan wow keren terasa ingat dirumah guys kayak di perdesaan Ngeri Kalau lewat sini ngeblong 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 Ini janteng Paling janteng Iya tapi bosnya Alhamdulillah Yu da fi lolamin Apu ngeblong 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 sie hkkw tak hai 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 lagi kayak kendaraan ngeblong-ngeblong juga Oke lost lost doll ya gak Mbak nomongai kirain mau belok ternyata enggak enggak dikatakan Gantre Oh ada drum di tengah-tengah Hai bibit bibit udah apa lagi airnya pabrik pabrik apa ya wow keren oke lost sip Hai antar naik wuhh hati-hati guys kali lu sini ya ngeri-ngeri kasih ngeblong-ngeblong Oh one now nih ambruk Hai Hai galbeli ya di salamongrejo alasan-alasan entak berarti ya korokonoma entak guys berarti guys ikus melewati area kampung-kampung tapi yumpus ya lihat oh masih nyala kiren sudah mati ternyata masih nyala gila jalannya kemerotak-merotak dihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Perjalanannya Sangat keren Mana lagi ya Pokoknya lurus terus ya Gak usah liat map lah Daripada keliru nanti Oke Gue gitu keunggir apaan mau Tapi ngeri guys Kalau lewat sini ya Banyak yang ngeblong-ngeblong itu Sampai mana ya Ada lampu merah Oh ada Ada pump dia sebenarnya ya Tapi nanya aja sih Masih banyak dong ya Pump mana ini ya Dorah mana ya Sebentar Saya cari tau dulu guys Guli tulisan gak Nemu-nemu soalnya Biasanya anak Mana-mana gitu Soalnya gak begitu Hapal ya Saya daerah sini ya Ngimbang Oh ngimbang guys Ternyata sudah sampai Ngimbang lah ya Lagi Lagi Kalau bilong ngiri ke arah mantub Eh bilong kanan ke arah mantub Lurus terus ke arah babat Saya pilih yang lurus Sekarang babat ya guys Oke ada pertigaan Mana ini Terminal ngimbang Oh sudah sampai terminal ngimbang guys Eh kok ngimbang nanti ya Bo Ngimbang lah nanti mau Ngimbang Kalau saya ngimbang Oh Kalau saya ngimbang Oke Kalau saya ngimbang guys Perjalanan seru disini ya Menantang juga Sangat ekstrim Wow Melewati alas-alas mana kita guys Kayaknya munggahnya jalanin Lurus ke babat Terus Mana lagi nih ya Bilong ngiri ke Duluk Duluk mana ya Bilong kiri ke Sokorame Gedung Adem Bojonegoro Lu bisa Bojonegoro ternyata Oh lipat sini ternyata ya Oke Banyak kendaraan besar Kayaknya melewati Kayaknya melewati hutan-hutan lagi ya guys Kayaknya sih Seperti itu Oh seru juga perjalanan ya guys Oh iya Perjalanan munggah-munggah ini ya Terus ke Tengah 28 Saya ke arah ngimbang ya Gedung kesenian ngimbang Berarti liman mantop aja Terus kemelaki berarti Kemelaki bilong ngiri nanti Mantop bilong ngiri Tembusan angimbang Oke Lumayan juga Oh iya Melewati Hutan lagi guys Wow Keren Melewati area hutan lagi Wow Perjalanan dimulai guys Mau ada truk ngogok guys Terus berhati-hati Terus berhati-hati ya Bis bagong lagi Ketemu Dengan bis bagong guys Di tengah hutan Wah Langsung itu loh guys Orangnya guys Kalau ngogok di tengah hutan Gak ada Penggal Gak ada Omah lagi Enaknya mau warung Tapi jarang-jarang Oke Melewati Gunung Pegat guys Inilah Sensasi perjalanan Di Gunung Pegat ya Perjalanan di Gunung Pegat guys Kayak tebing ya modalnya Bebatuan Tapi dibelah dari dua guys Lagi-lagi Keren Melewati Gunung Pegat Serem Misalnya guys Di rumah Kenapa ini Bapak sudah berhenti Oh Kiri Eh si negeri kiri Kirinya mana ya Masih nutet Pade Hati-hati Masih nutet Oke Yang saya tunggu-tunggu Gunung Pegatnya tadi guys Keren Lagi ini Gak hujan ya Setelah Gunung Pegat Ternyata Gak hujan guys Tadi Kari Madiun Sampai Pelosok Sampai Kapus Sampai hujan ya Dan tubur sih Sampai sini ternyata Gak hujan guys Jadi salamdulillah Pisau garing kok Pasku Jaketku Dan saya mau cari Pompingsin dulu ya guys Mau ngisi BBM Sambil istirahat Nanti buat Part yang kedua Perjalanan ke arah Kelamungan Dari Pelosok Mantap Bapaknya guys Ada mas-mas Erek ya Oke lanjut ke Belong Oke Keren Melewati hutan lagi Ternyata guys Masih ada Hutan lagi ya Sekarang pemandangannya Sangat Asik guys Tiga Perkampungan Hutan Perkampungan Hutan Perkampungan Hutan Tiga kali Melewati hutan guys Mantap pokoknya Melewati ini Aduh Saya sih mau istirahat Sebenernya ya Mau cari Pompingsin Saya gak tau tadi ya Kalau ada Gunung begat Sudah sampai disitu ya Saya kira masih jauh Tadi guys Ya udah lah Gak bisa Persiapan tadi Ngomong apa gitu Ternyata sudah sampai Gunung begat guys Ya Seperti itu lah Tadi gunung begatnya ya Oke ini Sampai mana ya Ternyata disini Gak hutan Mantap Banyak Warung kopi juga ya Di pinggir jalan Ini Sengaknya Ngetep Supir-supir Pak sopir Supir Bapak-bapak Supir Mas-mas Supir Yang ngetep Di Wargop Wow Keren Perjalanannya Guys Habis ini Kayaknya Layak perlu Istirahat ya Mau buang Air kecil Jalannya Uuu Dingin banget Jam berapa ya Ini kok gelap ya Mendung guys Tapi gak hujan ya Cuma mendung aja Tapi belum hujan Tapi gak Tau juga nanti Hujan tau gak ya Keren pokoknya Temannya guys Huuu Huuu melewati hutan belantara guys wow kake wetting gede gede ya berapa tahun ya ini ya puluhan tahun mungkin ada wargop juga guys disini ya ada rest area ada bakso ada rest area juga guys di belah kanan saya ternyata setelah gunung pekat ya oke oh di depan sana ada pelakat ya saya mau lihat dulu ke arah manakah saya selanjutnya ada pembe mesin kayaknya wow lho taruh bilok kanan ke arah gedung pring alternatif lurus ke babat oh gedung pring alternatif ke gedung pring ya ini bilok kanan awas hati hati oke jalannya seperti ini guys wuuh awur menung ya astagfirullah padai padai main gojo awur awur mau winger ya saya jadi kaget ya seperti itu kadang kita yang hati hati tapi orang lain yang gobl seperti itu guys kadang kita habis ngati ngati tapi tadi ya Alhamdulillah gak terjadi apa-apa i 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 Oh ini ada pembengsin Ada SWBU 500 meter 500 meter itu berapa kilo ya 500 meter itu berapa kilo Berapa kilo geng Setengah kilo Oh iya setengah kilo ya Mana ya Kok jauh Oh itu tanah jalan Saya mau ke pom dulu geng lor Saya mau ke pom dulu geng lor Saya mau ke pom dulu geng lor Tempat yang gak istirahat nganti ya Setengah 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 Kanabu Setengah 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 Terima kasih telah menonton